Pemahaman Widya Pada tahun 2019 itu jumlah pengunjungnya mencapai 3.789.225 orang Tetapi pada tahun 2020 hingga 2022 itu mengalami penurunan Yaitu pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 75% Pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 89% Dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 62% Itu dibandingkan pada tahun berapa? Itu dibandingkan pada tahun 2019 Jadi pada tahun 2020 itu sampai 2022 semuanya merujuk pada indikator yang tahun 2019 Pak Oke Nah penelitian ini kan ada namanya uji instrumen ya Palit tidak kata yang digunakan? Palit Apa alasannya? Karena di sini kan dalam penelitian ini Standar validitas yang dari teori yang saya gunakan itu di atas 0,3 Dari hasil pengujian instrumen validitas Rata-rata setiap variable itu berada di atas 0,3 Oke Apa namanya itu reliable? Untuk reliable sendiri saya menggunakan teori Sugiyono Itu standar validitasnya adalah 0,7 Dan dalam penelitian ini semua variable yang saya ambil Berdasarkan hasil pengujian instrumen itu di atas 0,7 dan dinyatakan reliable Oke Berapa koefisien determinasinya? Untuk koefisien determinasi sendiri itu air square yang didapat adalah 0,359 atau bisa dibilang 35,90% Yang mana ini berarti 35,90% itu variable motivasi berkunjung itu dipengaruhi oleh variable atraksi wisata dan harga Oke Epsilonnya berapa? Epsilon sendiri itu ada 64,1% Pak Rumusnya apa? Rumus Epsilon itu 100% dikurangi L2-nya Oke Apa itu Epsilon? Epsilon itu adalah variable-variable yang tidak ada di dalam penelitian saya Jadi variable yang Epsilon yang sebesar 64,1% ini itu dijelaskan oleh variable-variable lain yang tidak terdata dalam penelitian saya Yang tidak diteliti ya? Iya yang tidak saya teliti Secara simultan? Untuk secara simultan F hitungnya yang didapat itu sebesar 27,108 jadi itu lebih besar dari F-tablenya yaitu 3,09 maka dinyatakan variable atraksi wisata dan harga itu secara simultan mempengaruhi variable motivasi Kalau mempengaruhi pasti mempengaruhi? Signifikan Signifikan Ya ya selain mempengaruhi ya juga signifikan ya Oke Apa itu hubungan fausalitas? Hubungan sebab akibat? Hubungan sebab akibat Oke nah sekarang saya mau tanya ya nanti antara 3 variable ini saya tunjuk satu aja harga itu termasuk variable apa? Variable sebab Variable sebab Sebab Iya Dengan kata lain variable apa? Dengan kata lain variable independen 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 Penelitian saya bukan merupakan penelitian jalur Jalur ya? Iya Jadi tidak ada uji korelasi Oke ya Kalau jalur ada korelasi? Ada pak Oke oke Nah Apa namanya rumusan nomor satu apa? Rumusan nomor satu Rumusan masalah nomor satu itu adalah bagaimana traksi wisata yang ada di Candi Borobudur Termasuk deskriptif atau verifikatif? Deskriptif pak Hasilnya gimana? Untuk hasilnya sendiri dari pengujian instrumen anak sendiri itu untuk variable atraksi wisata rata-rata yang diperoleh secara keseluruhan itu sebesar 4,2 Oke Nah sekarang apa perbedaan kuantitatif dan kualitatif? Kuantitatif sendiri itu adalah penelitian yang berlandasan positifisme Yang mana disini kita menguji atau menganalisis data menggunakan SPSS atau menggunakan file berdasarkan file dan dokumen yang diterima oleh dari pengelola destinasi Sedangkan penelitian kualitatif itu lebih mendasar atau penelitian yang secara ilmiah Sebenarnya juga ilmiah Iya maksudnya secara keseluruhan itu lebih banyak di wawancara Bukan gitu Melalui wawancara Jadi kalo kualitatif itu adalah mencari kedalaman data Kualitatif Nah kalo kuantitatif itu hasilnya dapat digeneralisasi Itu kira-kira perbedaan yang ininya ya Yang ada ya Banyak sekali perbedaan-perbedaannya Nah apakah penelitiannya bisa digeneralisasi? Bisa Ya alasannya apa? Karena dari hasil penelitian ini Lupa ya Oke ya Tapi gak apa-apa Tapi dari keseluruhan sudah bagus ya Sudah bagus Nah nanti akan ditanyakan oleh dosen-dosen berikutnya ya Dari Bapak cukup Silahkan Bapak Arya BEL2 BEL4 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 BEL5 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 BEL5